FIFA mengambil alih kasus Indonesia versus Thailand untuk menyusut untas kasus yang terjadi di laga final. Aksi pemukulan yang terjadi sangat taetis dalam sepak bola, apalagi terjadi berkali-kali di laga ini. Saking ketakutannya, staff pelatih timnas Thailand ketakutan dan langsung meminta maaf ke manajer timnas Indonesia sambil menangis. Asosiasi Sepak Bola Thailand atau FAT siap melakukan langkah tegas dengan menjatuhkan hukuman kepada pemain dan ofisial tim buntut keributan lawan Indonesia pada final SEA Games 2023. Bentrok Indonesia versus Thailand yang berakhir dengan skor 3-2 di Stadion Olimpiade Phnom Penh, Rabu 17 Mei malam waktu Indonesia Barat berlangsung panas. Puncaknya ofisial Thailand melakukan pemukulan kepada manajer timnas Indonesia U22, Sumarji, pada awal babak pertama perpanjangan waktu. Selain dua ofisial yang di Kartu Merah, Keeper Sopon Wit Rakyat juga diusir Wasid Matar Ali Al-Hadmi. Sopon Wit di Kartu Merah bersama back tengah timnas Indonesia U22, Komang Teguh Trisnanda karena terlibat baku pukul. Dilansir dari Thayrat, FAT memastikan siap menjatuhkan sanksi kepada ofisial dan pemain. Sebelum menjatuhkan sanksi, FAT terlebih dahulu akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki secara utuh insiden baku pukul yang terjadi. FAT kecewa dan meminta maaf atas adegan buruk yang terjadi tadi malam yang telah merusak sepak bola Thailand. FA Thailand percaya staf pelatih Thailand seharusnya tidak bertindak tidak tepat dan harus tetap tenang di bawah tekanan. Mereka seharusnya bertindak dengan sopan dan mewakili tim nasional Thailand dengan lebih baik, bunyi pernyataan FAT. Ofisial Thailand yang melakukan pembukulan sendiri telah meminta maaf secara langsung. Ofisial tersebut meminta maaf sambil menangis dan memeluk Sumarji yang jadi korban, padahal saat itu hendak melerai keributan yang terjadi antara pemain dan ofisial kedua tim. Dalam video yang beredar di media sosial, Rabu 17 Mei, terlihat ofisial timnas Thailand yang memukul Sumarji langsung meminta maaf. Hal itu terjadi saat Sumarji sedang berbicara dengan Indra Shafri di ruang makan hotel. Datang didampingi asisten pelatih timnas Indonesia U22, Bima Sakti, terlihat sang ofisial timnas Thailand itu memeluk Sumarji sambil menangis. Dia meminta maaf secara langsung karena telah memukul manajer timnas U22 itu. Saya minta maaf, ucap sang ofisial Thailand dan direspon Sumarji dengan mengatakan no problem. Disinyalir staff Thailand ketakutan jika tak bisa bekerja lagi setelah si games ini berlansung. Jadi menurut kalian gimana nih dengan kejadian ini, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!